Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Palang Merah Indonesia, Jakarta Barat menerima sumbangan dari PT Sasa Inti berupa 2 unit ambulan. Penyerahan 2 unit ambulan tersebut dilangsungkan di kantor Gedung Roda Mas, Jalan Datjen S Parman, Jakarta Barat. Dan disaksikan langsung oleh Walikota Jakarta Barat, Uus Kuswanto. Penyerahan ditandai dengan pemberian replika kunci ambulan dari CEO dan Presiden Direktur PT Sasa Inti, Rudolf Chandra, kepada Ketua PMI Jakarta Barat, B.K. Mardani. Dua unit ambulan yang diserahkan ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility, PT Sasa Inti, dan juga untuk merealisasikan misinya yakni untuk meningkatkan Indonesia sehat. Walikota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengapresiasi program CSR PT Sasa Inti yang sangat memperhatikan kesehatan masyarakat. Uus berharap dua unit ambulan ini dapat dipergunakan PMI Jakarta Barat untuk penanganan bencana atau membantu masyarakat yang mengalami musibah. Yang mana pada kesempatan baik ini, PMI Jakarta Barat mendapatkan bantuan kendaraan ambulan untuk operasional PMI Jakarta Barat. Dan bantuan ini sebanyak dua kendaraan, dua dan empat. Pelaksana kegiatan sebuahnya dilaksanakan pada saat bulan dana PMI tahun 2024. Dan alhamdulillah pada kesempatan baik ini sudah diserahkan, saya saksikan sendiri, dan sudah berangkat itu pada kesempatan baik ini, saya atas nama pemerintah Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Sasa Inti yang sudah peduli, yang sudah sudi untuk memberikan bantuan kendaraan ambulan untuk bantuan operasional PMI Jakarta Barat. Semoga PMI Jakarta Barat dengan adanya bantuan ambulan sebanyak dua kendaraan dari PT Sasa Inti, ini akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang harapannya sudah berat tentu warga masyarakat Jakarta Barat, nanti bisa mempergunakan apabila ada terjadi musibah atau kegiatan-kegiatan bencana yang lainnya. Kali lagi ucapkan terima kasih kepada PT Sasa Inti, semoga kebaikan ini, ya insya Allah nanti akan mendapatkan kebaikan atau apa namanya, manfaat yang lebih ini lagi kepada perusahaan, dan saya doakan perusahaan PT Sasa Inti akan terus maju, terus berkembang, dan perusahaannya akan tetap eksis dan berkembang untuk menjadi Indonesia. CEO dan Presiden Direktur PT Sasa Inti, Rudolf Chandra, mengatakan, PT Sasa Inti merasa bangga dapat membantu dan mendukung kinerja PMI melalui penyerahan bantuan dua unit ambulan. Rudolf menjelaskan, sumbangan dua unit ambulan ini merupakan bentuk komitmen PT Sasa Inti mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera. Dari PT Sasa Inti, yang bagian daripada Roda Mas Bro, kita senang dan bangga sekali mendapatkan kesempatan ini. Karena salah satu tujuan keberadaan Sasa di Indonesia adalah untuk menyehatkan kehidupan bangsa dan mesejahterakan bangsa. Karena kita kan perusahaan yang hubungannya terat sekali dengan konsumen. Jadi kalau bangsa Indonesia semakin sehat, sejahtera, tentunya perusahaan juga akan semakin maju. Jadi tentunya harapan kami adalah Indonesia selalu sehat, Jakarta Barat selalu sehat dan terus maju. Khusus buat PMI nanti apa yang disambung? Kalau dari, untuk pada PMI, kita, apa namanya, sekali lagi kita mencapai terima kasih atas kesempatan ini dan semoga di depannya kita terus bisa berkolaborasi, bekerjasama dan sementara supaya, apa, kendaraan, dua kendaraan, ambulan, sehingga kami serahkan hari ini bisa berguna dalam operasionalnya PMI sehari-hari dan juga untuk masyarakat di Jakarta. Ketua PMI Jakarta Barat, Biki Mardani, menyampaikan terima kasih kepada PT Sasa Inti yang membantu pelayanan PMI untuk masyarakat dengan dihadirkannya dua unit ambulan. Ambulan tersebut akan digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi PMI. Salah satu tugas yang dalam waktu dekat ini dilaksanakan PMI adalah mendirikan pos komodik yang didukung sarana dan prasarana salah satunya ambulan. Tentu saja, pertama kita berterima kasih kepada PT Sasa Inti yang hari ini menyerahkan dua unit ambulan transportasi untuk PMI. Sesuai dengan tugas PMI, yang antara lain adalah tadi tugas-tugas kemanusiaan, pastinya kita akan optimalin. Yang pertama, yang dalam waktu dekat, di arus mudik, kita akan gunakan di posko arus mudik yang ada di terminal Kalidres dan terminal Grogol. Itu yang pertama. Yang berikutnya, tentu saja, ini kan nanti kita bawa ke markas. Sepanjang sebelum digunakan di posko arus mudik, ini kita stand by-in untuk pelayanan, katakanlah PMI. Seperti tadi saya bilang, setiap ada peristiwa kebakaran misalnya, maka unit ambulan ini jalan dengan kru-nya. Apakah nanti bisa untuk membantu korban, untuk rumah sakit, dan lain-lain. Di samping itu, tentu saja, kalau ada masyarakat yang membutuhkan ambulan ke PMI, tentu saja kita akan gunakan juga. Jadi, pastinya, ambulan ini akan sangat berguna bagi kami, bagi PMI, di dalam meningkatkan pelayanan. Kenapa? Karena unitnya nambah, otomatis pelayanan yang kita berikan juga akan bisa nambah. Dua unit ambulan yang diserahkan ini dilengkapi antara lain peralatan medis yang meliputi kursi, rancang pasien, P3K, unit pasukan oksigen berikut dengan tabung, lemari untuk menyimpan peralatan dan obat serta peralatan lainnya. Tim Eljone Media melaporkan. Terima kasih.